Kalau sudut pandangnya Pak, misalnya Omnibus Law ini dengan judul cipta lapangan kerja tadi, maka memudahkan investasi masuk, maka akan terbuka banyak lapangan pekerjaan, sehingga mungkin pengangguran banyak terserap masuk ke situ. Apakah sudut pandang ini juga menjadi pertimbangan atau pemikiran juga dari teman-teman KSPI? Karena kalau ini berjalan dengan efektif, maka juga banyak mereka yang masih menganggur, menjadi terserap, menjadi tenaga kerja, dan ini cukup bagus juga begitu. Yang pertama, tentu kita setuju bahwa cipta lapangan kerja, faktor investasi menjadi salah satu faktor utama di samping konsumsi. Kita mendukung apa yang menjadi pikiran-pikiran kebijakan dari pemerintah, khususnya Presiden Jokowi. Yang kita tidak setuju adalah ketika perlindungan tenaga kerjaan itu terabaikan. Oleh karena itu, kalau ingin menjawab tantangan revolusi industri 4.0 dalam hal ini digital ekonomi dan future work atau robotisasi, maka pengaturan yang dibuat mengarah kepada industri itu. Bukan kemudian mendegradasi apa yang sudah ada yang tertuang dalam undang-undang ketanaga kerjaan. Yang kita mau atur tentang efek daripada terjadinya digital ekonomi maupun future work atau robotisasi tadi, mari kita duduk sama-sama untuk mengatur itu. Sehingga tadi penyerapan tenaga kerja di dalam era digital ekonomi atau future work tadi, dia bisa terserap lapangan kerja-lapangan kerja yang baru. Lebih fleksibel dalam menghadapi tantangan dalam dunia industri yang berevolusi ke 4.0 ini. Tapi secara bersama jangan lupa ada juga yang disebut sustainable SDGs itu loh, sustainable development goals daripada PBB yang juga menjadi bagian yang diadopsi oleh Indonesia. Hidup layak, upah layak, pendidikan layak dan beberapa hal lain yang ada di dalam SDGs tadi. Itu juga menjadi bahan pertimbangan. Dan bagi kami apabila Omnibus Law ini khususnya terkait dengan ketenaga kerjaan, merugikan bahkan mendegradasi, menurunkan tingkat upah kesejahteraan dan perlindungan pekerja itu tertuang di dalam Omnibus Law, kami pasti menolak karena Omnibus Law itu kan satu paket. Atau kalau DPR berani degradasi dulu tentang ketenaga kerjaan, keluarkan itu dalam sebuah kluster Omnibus Law, itu jauh lebih cepat untuk pembahasan Omnibus Lawnya. Bisa saja, DPR harus punya keberanian. Nanti kan juga Anda tidak hanya burul yang menolak, MUI juga akan menolak tentang sertifikasi halal misalnya. Bukan kan sudah ada jawabannya itu ya? Ya walau-walau, nanti kita lihat isi pasal isinya kan, isi pasalnya. Begitu pula teman-teman lingkungan hidup menolak tentang konsesi 30 tahun tentang lahan yang terkait dengan investasi, pertambangan yang terkait dengan investasi kan mereka menggugat juga. Belum lagi tentang perlindungan HAM terhadap aktivis-aktivis yang mempersoalkan kalau investasi merugikan kepentingan masyarakat sekitar atau masyarakat adat yang harus dilindungi. Tapi kalau boleh ditanya sebagai sebenarnya apakah di luar sebenarnya hal-hal yang menjadi keberatan Anda itu, Anda setuju dengan Omnibus Law ini untuk mempercepatkan? Secara umum dari 11 klaster tentu kita setuju untuk menciptakan lapangan kerja yang terkait dengan misal tadi persoalan pajak, persoalan custom, persoalan kemudahan perizinan, persoalan tentang lahan ketersediaan yang tidak melanggar masyarakat adat, kepastian hukum, law enforcement, itu tentu bagi kita sangat setuju yang kita persoalkan perlindungan. Sekali lagi buat apa ada investasi kalau kemudian terjadi eksploitasi orang kerja tanpa mengenal batas waktu, orang tidak punya kepastian kerja, orang tidak bisa ada perlindungan jaminan pensiun dan kesehatan dan ketika ada kesalahan kepada pemilik modal tidak ada apa-apa, tidak ada upah minimum. Terima kasih telah menonton!